Selain masjid, lokasi makam Eril di Cimaung Bandung akan dibangun sekolah. Jenazah Emeril Khan Mumtaz akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Senin 13 Juni 2022. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninggal usai tenggelam di Sungai Ar, Ben, Suis, Kamis 26 Mei 2022 lalu. Selain jadi tempat peristirahatan terakhir Emeril, lokasi tersebut rencananya akan dibangun pusat pendidikan. Luas lahannya sekitar 600 hingga 700 meter persegi, berada di pinggir Jalan Raya Banjaran, Pangalengan. Salah satu tenaga pengelolaan, Asep Zainal mengungkapkan, di lahan tersebut akan didirikan sekolah. Memang punya Pak Gubernur, nantinya akan ada sekolah, lalu pesantren juga, ungkap Asep. Asep Zainal selaku pengelola di lokasi pemakaman, yang juga pengurus Yayasan Tunas Amal Madani ini menyatakan di lokasi ini belum ada makam satupun sejak menjadi lahan keluarga Ridwan Kamil. Belum ada makam, baru almarhum Eril ini sekarang. Kata dia. Lokasi makam Eril sendiri, rencana akan berhadapan dengan sebuah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan. Bangunan tersebut menurut Asep merupakan bangunan pesantren nantinya. Ada bangunan, di lahan bawah itu lagi diuruk dan dirapihkan tanahnya, rencana di situ di makam Kam Eril. Dan itu dipilih langsung oleh Pak Ridwan Kamil Rabu lalu, di situ lokasinya, ungkap Asep. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diketahui kini telah menyiapkan makam untuk Sang Putra Emeril Kan Mumtads, Eril. Makam tersebut tepatnya berada di di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil mendesain sendiri rumah terakhir untuk Sang Putra, Eril. Ia menyiapkan tempat yang indah untuk Eril. Hal ini diungkapkan Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya pada Sabtu, 11 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!